Tiga ruku dan satu gudang penyimpanan minyak berlokasi di Jalan Mayor Jenderal Satibi Darwis, keramasan Kejamatan Kertapati, Palembang terbakar pada Kamis 22 September 2022. Pantauan di lokasi, asap hitam tebal membubung tinggi, bahkan api sampai menjelar keseberang jalan. Kesaksian Andi, salah satu warga sekitar menyebutkan, jika minyak dari gudang tempat penyimpanan solar tersebut keluar dari gudang dan mengalir ke rumah yang ada di sebelahnya sehingga api menjelar sampai ke jalan. Kebakaran gara-gara minyak dari gudang itu mengalir ke warung yang ada di sebelahnya, ujar Andi. Pantauan di lokasi, selain ruko dan gudang, sejumlah mobil juga ikut terbakar di dalam gudang tersebut. Selain itu, tumpahan minyak berwarna hitam pekan juga mengalir di depan ruko yang ikut terbakar. Pemadaman masih berlangsung hingga pukul 14.45 menit waktu Indonesia Paran. Namun, api sudah mulai berkurang. Pemadam kebakaran menurunkan 10 unit mobil pemadam. Kapolistabes Palembang, Kompespol Mohamad Ngajib mengatakan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Saat ditanya pemilik tempat penggapul minyak tersebut, ia menyebutkan belum diketahui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!